Halo semuanya, saya Ahmad Fadalwartami dari SBM ITB 2018, tutorial kelas 1F. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa bisnis. Silahkan menikmati. Oke, mari kita mulai. Saya sudah membuka blog di sini. Ups, maaf. Ini blog, Kalian Citi Blogspot. Ada beberapa definisi bisnis di sini. Ini adalah salah satu referensi saya, kita bisa baca nanti karena saya sudah menemukan penyelesaian di notepad. Namun, bisnis adalah aktivitas yang kita mencari untuk mendapatkan penyelesaian. Itu bisa menjadi sebuah aktivitas, dan saya pasti ada orang yang bisa lakukannya. Ini adalah contohnya, Ingvar Kampart. Lihat, dia nilai dari keluarga perempuan, bukan dari keluarga perempuan. Dia biasanya membeli matchstick dari blog, dan menjualnya kembali di tempatnya. Sekarang lihat dia. Dia menjadi pemerintah IKEA. Sekarang lihat net worthnya. 3,4 bilion USD untuk orang-orang yang biasanya menjual match. Sekarang berbicara tentang USD, mari kita lihat. Oke, cukup. Kembali ke Ingvar Kampart. Di sini. Ingvar Kampart adalah seorang penyelesaian. Dalam melakukan bisnis, kita butuh bentuk penyelesaian. Kita akan tahu apabila mengambil kesempatan dan menurutkan diri untuk mengembangkan sesuatu. Contohnya untuk saya. Selama pemerintahku saya, saya membuat bisnis. Saya membuat penggunaan jualan tempat untuk banyak. Helepaskan kami, ada hanya satu pelanggan... dan semua orang ingin melakukan pemerintah dan saya bisa berkompat dengan tempat saya. Tapi, apa jika saya mencoba cara lain. Apa jika saya melakukan internet? Seperti saya tahu bahwa banyak pelajar di SBM tidak suka Matematik bisnis. Dan mungkin sebutnya tutor akan memberi mereka jualan tempat. Dan sebagainya pelajar akan berkata, mengatakan, tolong bantu saya dengan pekerjaan rumah saya, kemudian mereka mulai google, kemudian mereka menemukan website, mereka klik, kemudian mereka menemukan bisnis Anda. Ini adalah contoh untuk mengambil kesempatan dan berusaha, jadi itu bisnis bagi saya, mudah. Ini tentang kesempatan, berusaha, dan pengetahuan. Terima kasih telah menonton!